Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali bersama saya, saya Rani Setemorang Di sini saya ingin memberikan penjelasan atau memberikan paparan materi-materi dasar kita sebagai pemula bahasa Inggris Kita sebagai pemula atau speaker Inggris tentunya kita harus menguasai beberapa poin-poin Beberapa poin-poin yang harus kita kuasai, kita pahami terlebih dahulu Supaya memudahkan kita untuk bisa berbicara dengan baik dan benar Tentunya sesuai dengan tata bahasa atau grammatical bahasa Inggris yang benar pula Di sini akan saya deskripsikan bagaimana caranya dan saya akan paparkan poin-poinnya apa saja Sehingga dapat membantu saudara-saudara atau teman-teman sekalian ketika kalian belajar secara mandiri atau autodidak Tentunya sangat membantu kalian semua Oke, simak terus video saya dan jangan skip ya Check it out Oke, di sini saya akan menjelaskan suatu materi yang berjudul Personal Pronome Apa sih Personal Pronome itu? Personal Pronome itu adalah kata ganti orang Jadi, kalau di dalam bahasa Indonesia Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia ada saya, mereka, kamu, kemudian kita, kemudian kami Dia laki-laki, dia perempuan, kemudian kata ganti untuk binatang atau benda Jadi, semua itu kalau di dalam bahasa Inggris disebut dengan Personal Pronome Personal Pronome itu adalah kata ganti orang Itu yang akan menjadi subjek Yang akan menjadi subjek utama ketika kita ingin membuat sebuah sentence yang benar Jadi, sebuah sentence pastinya memiliki subjek Jadi, I, you, day, we itu biasanya dijadikan subjek di dalam sebuah sentence bahasa Inggris Oleh karena itu, subjek atau kata ganti Personal Pronome ini sangat dibutuhkan ketika kita ingin membuat sebuah kalimat Sehingga kita dari sebuah kalimat kita bisa mengaplikasikannya di percakapan bahasa Inggris Jadi, I, you, day, we, see, he, it I, itu saya, you, kamu, day, mereka, we, kami, atau kita, si, dia, laki-laki, he, dia, perempuan It, untuk benda It itu untuk kata ganti benda binatang Jadi, kalau ada benda atau binatang, maka kata gantinya kita buat it It sebagai kata ganti untuk binatang atau benda Oke, setelah di materi yang sebelumnya kita sudah bahas subjek Subjek itu ada I, you, day, we, see, he, it Maka sekarang kita masuk ke materi selanjutnya itu objek Jadi, ketika ada subjek, maka tentunya ada objek Di mana si I, you, day, we, see, he, it Pasti memiliki sebuah objek Oke, jadi I itu ketika ia berubah menjadi objek Maka posisi dia menjadi me Posisi dia menjadi me Kemudian you menjadi you And they, to be a them And then we, to be a us Menjadi us And then see menjadi him And then see menjadi her And it, it Jadi seperti itu ya Like that Itu sebagai posisi, sebagai objek Tadi kalau subjeknya I You, day, we, see, he, it Itu adalah sebagai subjek Kemudian kita juga harus tahu bahwa ketika dia berposisi sebagai objek Maka dia berubah menjadi me Ya, I menjadi me And then you menjadi you Ya, they menjadi them And see, ya We menjadi us See menjadi him Eh, sorry He menjadi him See menjadi her And it menjadi its Ya Ya I think All of you Can be understand ya Oke Ya Like that About Subjek And Objek Ya Yang mana Di kedua Subjek dan objek tersebut Kita sebut sebagai Personal pronouns Atau kata ganti orang Ya Jadi Personal pronouns itu Sangat berperan penting Ya Berperan penting Baik dalam Pembuatan kalimat Ya Dalam writing Or speaking Ya Baik dalam speaking Writing Jadi ketika kita bisa Paham Memposisikan Manda subjek Dan objek Tentunya akan sangat Membantu kita Dalam Berbahasa Inggris Yang baik dan benar Ya Tentunya Speaking kita Baik dan layak Untuk Di Aplikasikan Atau Didengarkan oleh Orang lain Ya Jadi I You They We See It Sebagai subjek And Objek Me You Them Us Har Him It Ya Okay After that Yes I want to Explain about Sentence That Is Subjek Objek Ya Subjek Objek Inversional Pronoun Atau Kata ganti Orang Yes I Will Give Example About Personal Pronoun Atau Kata ganti Orang Ya Jadi untuk Lebih Memahamkan Kita Maka Saya Saya Akan Memaparkan Atau Mencontohkan Sebuah Sentence Atau Kalimat Ya Sebuah Sentence Atau Kalimat Yang Di Dalamnya Kita Input Personal Pronoun Atau Kata ganti Orang Okay Okay For All of you Attends My Video Ya My Video Okay Don't Skip Please Yes Okay Don't Forget To Subscribe My Channel Yes My Channel And Like And Then Share Ya Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Saya Kemudian Share And Like Supaya Saya Bisa Terus Berkarya Untuk Membanggikan Ilmu Ilmu Yang Bermanfaat Untuk Kita Semua Oke Here I Have Two Example Yes Here I Produce A Sentence I I Want To Look To All Ya All Of You About Personal Furnum Ya Disini Saya Ingin Menunjukkan Kepada Kalian Contoh Yang Diterapkan Ya Contoh Yang Diterapkan Dalam Penggunaan Personal Furnum Di Dalam Sebuah Kalimat Ya Disini Saya Ada Dua Buah Kalimat Ya Yang Mana Saya Contohkan Dia Berposisi Sebagai Subject Dan In Second Sentence That Its Position Is As Object Ya Disini Dia Sebagai Object Oke Here The sentence Is I Give A Flower To The Girls Ya I Give A Flower To The Girl Ya That Ya In The Position Of Personal Pronoun Is I Ya I I Adalah Sebagai Subject Ya I Disitu Sebagai Subject Ya I Adalah Personal Pronoun Salah Satu Personal Pronoun Ya Disini I Berposisi Sebagai Subject Ya I Ya Kemudian Saya juga Ingin Menunjukkan Kepada Teman-teman Sekalian Bahwa I Berposisi Sebagai Object Ya Berposisi Sebagai Object Jadi tadi Sentence Itu Adalah I Give A Flower To The Gulch Ya Jadi Disitu Si I Berposisi Sebagai Subject Ya Subject Ya Personal Pronoun Oke Kemudian In the Second Sentence Atau Di kalimat Yang kedua Saya Buat Sebuah Kalimat See Give Me A Flower Ya Tentunya Kita sudah Mengetahui Bahwa Disini Me Adalah Object Yang mana Dia Object Dari I Tadi Kalau Di The First Sentence Ya We Know That The Sentence Is I Keep A Flower To The Girl Yes Like That I Adalah Subject Oke Ya And Then In The Second Sentence Di Kalimat Kedua Kita Temui Me Sebagai Object Yaitu Me Sebagai Object Dari Subject I Ya I Dia Sebagai Subject And Me Dia Sebagai Object Oke I Think Inux About My Explaining Today About Personal Pronouns Oke I Think Inux Explanation About Personal Pronouns Today And Waiting Me To Video In The Next Time And Don't Forget To Subscribe My Channel And Share Like Okay Thank You So Much For Your Attention And Bye Bye